Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll berada dalam situasi dilematis terkait pemanggilan dua pemainnya ke Timnas Indonesia jelang FIFA Mesdi Juni 2023. Rizky Rido dan Witan Sulaiman menjadi dua pemain macan kemayuran yang dipanggil untuk menjalankan dua pertandingan Timnas Indonesia di FIFA Mesdi Juni 2023. Ada pun skuad Garuda akan menghadapi Palestina pada tanggal 14 Juni kemudian disusul menjamu Argentina pada tanggal 19 Juni mendatang. Tim Asuhan Sintayung akan melawan Palestina di Stadion Kelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 14 Juni 2023 dan menjamu Argentina di Stadion Kelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 19 Juni. Sejatinya Thomas Doll mengaku tak legawa jika dua pemainnya itu membela Timnas Indonesia jelang bergulirnya Liga 1 2023-2024. Bagi saya tidak bagus karena mereka tidak ikut persiapan sampai tanggal 20 Juni apalagi Rido itu pemain baru. Tapi tentu ketika FIFA Mesdi mereka harus bermain di Timnas dan lawan Argentina itu bagus. Bagus juga bagi masyarakat Indonesia kata Thomas. Mereka kemarin dari Timnas U22 ada libur dua minggu. Mereka butuh liburan dan sebelum tisi mereka seminggu di sini dulu sambungnya. Kendati bukan situasi yang bagus. Pelatih asal Jerman itu tetap mendukung dua pemainnya untuk bisa tampil optimal. Dalam FIFA Mesdi mendatang. Thomas Doll pun berharap Rido dan Witan bisa memanfaatkan kesempatan menghadapi Lionel Messi dan kawan-kawan yang merupakan juara Piala Dunia 2022. Mungkin ini bukan yang terbaik. Tapi saya bukan yang membuat keputusan di sini. Ujar pelatih kelahiran Malcene itu. Saya harap ketika Messi datang dan Indonesia bisa melawan juara dunia. Tentu itu momen fantastis. Saya senang mereka bisa melawan Argentina jelasnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.